Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemniarsa dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng Pada kesempatan ini Saya Bang Elgi akan melanjutkan Roman Klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-10 Selamat mendengarkan Sudah tentu cinta yang berlaku secara itu Banyak yang sampai membawa keduanya menjadi suami istri Banyak yang sampai menjadi berkelurusan Bercinta, berkasih-kasihan Sampai kepada detik jantung penghabisan Tapi tidak pula kurang orang yang sampai menyesal Karena setelah terlampau musim berpengantin Mata dan telinga lalu terbuka Segala cacat dan kekurangan barulah nampak Namun jika pernikahan sampai menanam bibit cinta sejati Antara kedua suami istri Maka cinta itu bukan timbul di masa bertunangan Melainkan setelah lama hidup bersama menjadi suami istri jua Jika baik tampaknya dalam bersuami istri itu sungguh-sungguh baiknya Tapi jika tampak di masa bertunangan Belumlah tentu baik semuanya Pemandangan, pendengaran, perasaan Sebagai suami jauh bedanya dengan Pemandangan, pendengaran dan perasaan sebagai tunangan Tunangan berdaya upaya Tidak memperlihatkan rupa yang sebaik-baiknya Karena ia masih berpengharapan Jika terpaksa main komedi atau berminyak air Ia tak alapak melakukannya Tapi istri atau suami yang sudah sekian waktu ditaruhnya Ada menyerahkan diri secara fiil Tabiatnya yang sejati Dengan tidak berikhtiar Tidak bermain komedi Parta Jika fitur pak Insulin pak di kota Bandung Sang Kuryang Cihan Pelas Oh segala tempat pelesir di sekeliling kota itu Boleh berkata-kata Akan terbentanglah sejarah cintaku di muka bumi Sebagai kukatakan tadi 6 kali berturut-turut aku bercinta Dan dicintai secara cuci dan ikhlasnya Dan tulusnya 6 kali pula aku mengganti-ganti keyakinan Tapi akhirnya aku hidup manis dengan Min Istri pemberian ibuku Dan masih Masuk keluarga ku juga Tamatkah? Tanya Suparta dengan senyum cemoh Selama bangun berkata-kata Duduk mendengarlah Suparta Dengan tersenyum Sambil mengangkat bahu sekali-kali Ya par Aku tahu bahwa engkau tentu telah sedia pula Dengan teori-teori yang dahulu Sudah pernah Membuncah dan mengacau ataku pula Semasa aku masih sekolah Zaman aku tertawan pada Emil, Zola, Werner, dan lain-lain sebagainya Tapi berceritalah Giliran engkau buat bertahan Aku tidak hendak bertahan di muka engkau ngun Sia-sia katak Hendak dibawa terbang Arti cinta itu Tidaklah hendak Kuterangkan dengan sedalam-dalamnya Karena akan berpanjang-panjang Belum tentu pula akan dapat masuk ke dalam hatimu Sahut Suparta kepada Mangun Yang patut engkau ketahui lebih dahulu Yaitu satu perkara Bahwa aku belum pernah bergaul dengan gadis-gadis Secara yang sudah engkau lakukan itu Yaitu tertarik hati oleh parasnya Berkenalan, bergaul, berlaku yang tidak senonoh Tidak heran bila adat dan syarak sangat melarang percampuran Dan pergaulan laki-laki dengan perempuan di luar nikah Karena karat kebanyakan manusia Baik laki-laki maupun perempuan Masih secara yang kau gambarkan tadi Yaitu bersifat kebinatangan Tidak boleh berasing-asing Asal tersembunyi dari mata orang banyak Lalu bernapsu dan timbul berahi Dan berlaku yang tidak senonoh Sesopan-sopannya sealim-alim manusia Jika sudah terasing berdua-dua dengan perempuan Dari mata orang banyak Maka hilanglah kesopanan Hilanglah takut pada Tuhan Napsu yang timbul tidak hendak diperangi lagi Selama tabiat laki-laki dan perempuan Masih secara itu Tidaklah kedua pihak akan dapat Memahamkan kata cinta yang sebenar-benar cinta Berpuluh orang gadis ada menjadi sahabatku Aku ada menjadi pemimpin dari kumpulan permainan korbal Yang didirikan oleh gadis-gadis bangsa kita di Jakarta Jika mereka itu pada hari Minggu ke laut buat berenang Atau ke suatu tempat di luar kota buat bersukarya Tidaklah aku ketinggalan dalam barisan pembela-pembela gadis itu Mandi di laut sama-sama Berenang dengan gadis Jika ada salah seorang yang hendak pulang tengah malam dari komedi Atau dari suatu kumpulan Acap kali benar aku diminta mengantarkan dia ke internet Acap kali terjadi aku di jalan tengah malam dengan gadis Antara seorang dan seorang saja Tapi haram bila aku sudah pernah bersinggungan kulit dengan maksud buruk Dengan seseorang di antara gadis-gadis itu Sedangkan berkira-kira tidak berbuat jahat pun Dan belumlah aku rasai Kami bergaul selaku adik dengan kakak Atau secara pergaulan orang sama besar Sederajat Dengan tak tahu pada rasa berahi Boleh jadi engkau tidak akan percaya Mengun Karena engkau masih diseremuti oleh paham kuno Yang menyangka bahwa perempuan itu diadakan di dunia Hanyalah buat kesukaan dan keperluan laki-laki saja Paham kuno yang berkeyakinan bahwa si perempuan itu Sekali-kali tidak boleh bergaul dengan laki-laki Tersembunyi dari pemandangan orang banyak Sebab pastilah keduanya akan berbuat jahat Keyakinan yang ada pada engkau itu Tidak akan mengherankan Karena engkau sendiri sudah mengaku tak kuat menahan nafsu Pendapat aku ada lain Aku dalam berikhtiar hendak membantah paham kuno itu Aku hendak memperlihatkan bahwa pergaulan laki-laki Dengan perempuan Asal sama-sama tinggi budi Boleh berlaku dengan tidak menimbulkan bahaya Dengan tidak merusakkan adat sopan santun Aku merasa ada kuat dalam ikhtiar itu Karena pemandangan dan Perindahanku atas diri perempuan itu Ada berlainan dari pemandangan kebanyakan orang Pada hematku bukanlah perempuan itu diadakan di dunia Hanya guna kesenangan laki-laki saja Guna melepaskan hawa nafsunya Buat penyediakan makan minumnya Buat pencuci pakaian Dan buat pengasuh anaknya Pada pendapatku Bukan si laki-laki saja yang akan mendatangkan turunan baik Melainkan terutama si perempuan jua Yang aku maksud dengan turunan baik itu Bukanlah turunan yang mempunyai sejarah yang teraku Keturunan dari dalam anu Melainkan adalah seseorang yang anggota Yang berarti dalam pergaulan hidup Yang terpandang dalam menjadi ketua rumah tangga Yang diindahkan orang sebagai orang pandai Dimalui orang sebagai hartawan Dikasihi orang sebagai dermawan Diadabi sebagai orang sopan Diakui sebagai orang baik Bersifat padi Makin berisi Makin tunduk Bangsawan hati Bangsawan pikir Orang baik yang semacam itu Hanya akan didapat dari asuhan yang sempurna Bukan saja asuhan di sekolah Bukan saja asuhan dari bapak Melainkan jua asuhan dari ibu Itulah arti perempuan bagiku Ibu dari turunan Ibu yang berkuasa akan memperbaiki turunan itu Asal si ibu masuk golongan orang baik-baik Dan tidaklah aku akan berlaku secara engkau Yang mempergunakan kekuatan laki-lakimu Buat merobohkan kekuatan perempuan itu Buat menyesatkan dia ke jalan yang salah Artinya merusakkan segala budi baik yang ada padanya Kesalahan dalam hal yang serupa itu Hanyakah ada pada pihak laki-laki saja Suparta Sahut bangun kepada Suparta Kedua-duanya salah bangun Karena keduanya tak kuat mematahkan kendala Keduanya sama bernapsu Keduanya sama mengandung rasa berahi Tapi menurut keyakinanku Patut benar dicari kesalahan yang terbesar Pada pihak laki-laki Sebab sudah nyata tabiat laki-laki itu aktif Artinya pihak yang mendatangi Sedang pada umumnya tabiat si perempuan ada pasif Artinya pihak yang didatangi Sementara itu sifat malu ada lebih besar pula Pada perempuan daripada laki-laki Sedang si perempuan itu insaf benar Bahwa dalam berbuat salah serupa itu Bagi si perempuan berarti roboh kehormatan Sedang si laki-laki masih tak segan Akan bertentangan dengan orang banyak Jadi nyatalah bangun Asal si laki-laki bersifat erak simpulan Tahu menahan nafsu dan suka memelihara kesopanan Asal si laki-laki suka berikhtiar Dan melindungi kehormatan si perempuan itu Maka hampir tidak boleh jadi perempuan Akan menjadi aktif Artinya berlaku mendatangi Buat merobohkan kehormatannya sendiri Kecualikanlah seorang dua perempuan Yang mengandung sesuatu penyakit Yang membawa dia tergilincir Dari rel kesopanan Kecualikan pula kaum perempuan Yang telah terbenar masuk lecah Menjadi perempuan jalan Kaum kuno takut Jika laki-laki bergaul dengan perempuan Akan timbul bencana Aku buat diriku sendiri Tak ada padaku ketakutan yang serupa itu Karena aku berikhtiar Tidak menjaga benar-benar akan kehormatan Segala gadis yang bergaul dengan aku Bercinta-cintaan Sebagai yang sudah engkau lakukan itu Belum pernah aku perbuat Bahkan ku pandang sebagai suatu perbuatan Yang sekeji-kejinya Yang dapat dilakukan oleh laki-laki di jaman ini Hmm Jika bukan Suparta yang berkata serupa itu Sukalah aku menundukan kepala Sahut bangun dengan tersenyum Tapi eh Bukan aku tidak salah siasat Belum pernahkah engkau bertunangan par Benar-benar engkau dingin terhadap perempuan Suparta termenung sejurus Mendengarkan pertanyaan itu Maka berkatalah ia dengan suara tenang Berbeda dengan lakunya berkata-kata tadi Dalam sesuatu hal yang lain Tidak ku beri hak padamu Buat membawa-bawa perkara ini Tapi sebab kita sudah berdalam-dalam Sudah mengaji ilmu kebatinan Baiklah ku beri masuk engkau sekali ini Kedalam sudut-sudut jantungku Ya Yang engkau maksud Tentulah perhubungan aku dengan Ratna Benar kami sudah bertunangan Dan cinta mencintai Cinta mencintai Ngun Nah kalau begitu Kata bangun sambil menepuk-nepuk meja Sekarang kau terjerat dalam kata-katamu sendiri Farah Tadi engkau menyalahi aku Dengan sekalian laki-laki yang lain Pasal bergaul dengan perempuan itu Berpandangan Berkenalan Bergaul Bercinta-cintaan Cara bagaimana engkau Hendak menerangkan Bahwa aku ini Bersifat binatang Sedang kau bersifat wali Sahut mengun Kepada Suparta Itu benar Yang hendak kuterangkan Kepada Mu'un Aku hendak menampakkan Perbedaan antara kita Kedua Perempuan Pilihanku itu Bukanlah kuikat Dengan segala laku Yang sudah engkau lakukan Terhadap tunanganmu Yaitu secara Yang memang Terlalang Terlarang oleh Adat Dan terlarang Oleh syarak Tidaklah aku menutup Mata Dan telinga sendiri Dan menutup Mata dan telinga ratna Dengan perbuatan salah Yang tidak patut Dilakukan sebelum Menjadi suami istri Dan tidak pula Layak dipandang Orang banyak Pergulan kami Ada berlaku Secara orang Yang bersahabat saja Dengan membangunkan Benteng Yang seteguh-teguhnya Antara si laki-laki Dan si perempuan Dalam hal Berdarah dingin itu Dalam laku Bertunangan Yang umpama Tidak bersinggung kulit Dapatlah kami Tilik-menilik Kedalam batin Masing-masing Dengan tidak Dihalang-halangi Oleh kabut Napsu berahi Sekalipun Aku belum berikhtiar Buat mencoba Merobohkan gadis itu Dari tempat Kesuciannya Buat menimbulkan Napsu berahinya Hingga ia pun Kuberi jalan Buat mengamati Kebatinanku Ketahuilah Olehmu Mangun Sedangkan Kehormatan gadis Yang lain Ada aku pelihara Serta kulindungi Adakah patut Bila aku berusaha Tidak merobohkan Kehormatan gadis Yang kuharap Buat menjadi Istriku sendiri Dengan hal yang demikian Yakinlah aku Bahwa cinta kami Kedua Ada dibangunkan Di atas batu Tapakan kesucian Dan keteguhan Berlainan benar Dengan cintamu Dengan sekalian Tunanganmu itu Yang dibangunkan Di atas batu Tapakan napsu Berahi Kulindungi Kehormatan Segala gadis Karena aku Mengharap Supaya ia menjadi Ibu yang patut Buat keturunan kita Kulindungi Kehormatan Tunanganku Karena aku Mengharap Supaya ia menjadi Ibu yang patut Buat keturunanku Nanti Sendiri Pada waktu itu Keluarlah Istri Memangun Lalu berkata Dalam bahasa Belanda Bahwa Ibu Suparta Sedang menangis Dan berlaku Sebagai orang Kesurupan Atau Kemasukan Orang halus Di dalam kamar Meskipun Orang tua itu Tidak dapat Mengertikan Buah tutur Kedua Keluarga Yang sedang Bertengkar Di beranda Muka itu Sedang Ia mendengarkan Di belakang pintu Tapi dari Laku Anaknya Bertutur Yakinlah Ia bahwa Benteng Yang seteguh Itu Tidak akan Dapat diluntuhkannya Meskipun Seluruh mayat Keruhun Sampai Berbalik Di dalam Kubur Maka Lalirah Nyai Radente Janningrum Ke kamarnya Lalu menangis Dan berkata-kata Seorang diri Suparta Bangkit Dari duduknya Ngun Demikian Ia berkata Dengan suara tenang Baik buruk Yang akan terjadi Antara ibu Dengan aku Semata-mata Ada di tangan Engkau Meskipun Paham Kita sangat Bertentangan Dan dalam Beberapa Hal yang lain Tidak akan Sudah-sudah Hanya kita Berbantah Tapi Sebagai manusia Sopan Yang berhadapan Dengan manusia Sopan Pula Sebagai dua Orang keluarga Yang di hari Kecilnya Serekanan Dan Sepermainan Maulah Aku menyampaikan Suatu permintaan Kepada Engkau Lebih dahulu Engkau Ketahuilah Serambut Aku Tidak Bergerak Dari Pendirianku Sia-sia Ibuku Bersusah Payah Mencari-cari Nurhaka Dengan menguatkan Kehendaknya itu Sebab Aku tetap Tidak melakukan Kehendaku Sendiri Aku tahu Siapa yang Dikehendaki Oleh ibuku Halimah Yang engkau Kenal jua Memang Benar Ibumu Berkehendak Halimah Tapi Bila engkau Tidak setuju Masih banyak Yang lain-lain Yang lebih Pula Dari itu HBS Student Engkau Tinggal Memilih Jika aku Tak salah Rupa-rupanya Hati Ibumu Sudah Akan Senang Asal Engkau Tidak Menjadikan Dengan Pilihanmu Itu Sebab Ibumu Sudah Berjumpa Dengan Dia Adakah Cacat Ratna Di Mata Ibuku Oh Maklumlah Orang Tua Banyak Mencatat Pertama Ia Orang Kebanyakan Kedua Tak Tahu Adat Kata Ibumu Entahlah Kata Ibumu Ratna Tak Pandai Duduk Tak Pandai Berhadapan Dengan Orang Tua Lancang Menyebut Nyebut Namamu Di Muka Orang Tua Kata Ibumu Pula Ratna Ke Belanda Belandaan Tidak Akan Dapat Dibawa Kemedan Empat Orang Patut Patut Ah Bagai Bagailah Yang Tidak Berkenan Pada Hatinya Ibumu Sudah Berkata Suka Mengelilingi Tanah Pasundan Buat Mencari Bakal Istrimu Bila Halimah Tidak Kau Terima Sahut Mengun Kepada Suparta Nah Itulah Yang Akan Menjadi Pangkal Selisih Antara Ibuku Dan Aku Ngun Engkau Boleh Berkata Pada Ibuku Bahwa Aku Suka Tinggal Membujang Bila Tuhan Tidak Mempertemukan Jodoh Aku Dengan Ratna Jika Sampai Pada Hal Yang Demikian Aku Tidak Akan Tinggal Disini Melainkan Hendak Pergi Ke Negeri Belanda Buat Meneruskan Pelajaranku Suparta Telah Duduk Pula Istri Mangun Datang Menghampiri Lalu Serta Duduk Dan Berkata Sebetulnya Aku Tidak Berhak Buat Campur Bicara Dalam Hal Yang Sesulit Ini Tapi Dengan Terus Terang Aku Berkata Aku Pun Turut Pula Mendengarkan Dengan Bibi Di Belakang Pintu Apa Yang Kau Pertengkarkan Tadi Sebagai Seorang Ibu Amat Gembira Hatiku Mendengarkan Tutur Kata Suparta Secara Tadi Oh Kata Mangun Jadi Engkau Berpindah Masuk Tarikat Suparta Pula Makin Kecil Barisan Kami Memang Pap Sahut Min Dengan Mengangkat Kepala Aku Terpaksa Menganjur Surut Dari Barisan Bibi Dan Memilih Pihak Suparta Kita Telah Menjadi Suami Istri Bukan Karena Pilihan Sendiri Melainkan Karena Sudah Dipertemukan Oleh Kedua Belah Pihak Orang Tua Kita Pertemuan Yang Serupa Itu Adakalanya Menimbulkan Sesalahan Dari Kedua Pihak Menghancurkan Rumah Tangga Anak Anak Terganggu Asuhannya Dan Adakalanya Menjadi Kebaikan Suami Istri Hidup Berkasih Kasihan Kita Ini Syukurlah Ada Masuk Pada Golongan Yang Beruntung Itu Tapi Semuanya Sudah Tergantung Pada Kebetulan Saja Suparata Tidak Berani Menggantungkan Nasibnya Dan Nasib Turunannya Pada Kebetulan Atau Untung Untungan Itu Ia Tidak Memilih Perempuan Yang Akan Menjadi Ibu Anaknya Dengan Tiliti Dan Tidak Menempuh Jalan Yang Umum Bagi Pemuda Pemuda Sekarang Yaitu Dengan Jalan Bertunangan Rupa Sekarang Yang Dikatakan Buat Kenal Mengenali Padahal Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Daripada Mendahului Kadi Nikah Patutkah Kita Merintangi Suparta Dalam Cita-cita Yang Mulia Itu Alangkah Baiknya Buat Bangsa Dan Tanah Air Kita Bila Setiap Laki-laki Suka Melindungi Kehormatan Perempuan Secara Cita-cita Suparta Itu Bila Segenap Laki-laki Memilih Bakal Ibu Dengan Laku Seteliti Itu Kita Berkayakinan Laki-laki Itulah Yang Akan Memberi Turunan Baik Raden Ayahnya Raden Anaknya Sebab Kita Sangat Bergantung Pada Turunan Bangsawan Usul Tapi Suparta Ada Bergantung Pada Turunan Bangsawan Hati Kaum Ibu Yang Dipandang Berarti Besar Dalam Pendidikan Turunan Itu Salah Kah Suparta Bersambung Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik Kituk Muali